Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Mama Aksara Kali ini bikin yang nyoklat dan lumerium Banyak yang mengira kalau kue semewah ini buatnya susah ya Padahal ini buatnya gampang banget Bahannya juga sederhana Ini cocok banget dijadikan ide jualan Satu loyang hasilnya bisa jadi dua kue seperti ininya Langsung aja kita buat sama-sama Nah pertama kita lelehkan dulu 80 gram coklat batang Yang sudah dipotong-potong kecil Lalu tambahkan 30 ml minyak goreng Aduk-aduk sampai coklatnya meleleh dan tercampur rata Nah jika sudah meleleh seperti ini Langsung aja diangkat dan kita sisihkan dulu Selanjutnya ke dalam mangkuk Masukkan 3 butir telur ayam utuh Lalu tambahkan 10 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh SP Bisa diganti dengan TBM ataupun ovalet Setengah sendok teh vanili bubuk Nah keempat bahan ini Kita mixer menggunakan kecepatan rendah dulu Sampai tercampur rata ya Kalau sudah tercampur rata Bisa kita naikkan kecepatannya Ke kecepatan yang paling tinggi atau maksimal Dan ini kita mixer sampai mengembang Kental, putih dan berjejak seperti ini Selanjutnya masukkan 15 sendok makan tepung terigu Diayak kayak gini ya Dan 3 sendok makan coklat bubuk Diayak juga supaya tidak ada coklat bubuk yang menggumpal Atau masih bergerindil Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder Setelah itu ini kita mixer kembali Kita aduk-aduk dulu Kayak gini ya Supaya pas dinyalakan mixer Tepungnya tidak berhamburan Ini kita mixer sebentar aja ya teman-teman Cukup asal tepungnya tercampur rata aja Menggunakan kecepatan rendah Nah kayak gini tepungnya udah cukup tercampur Lanjut masukkan lelehan coklat dan minyak Yang sudah kita tim tadi Ini minyak dan coklatnya udah dalam keadaan dingin Atau suhu ruangnya Langsung aja kita masukkan semua Dan kita tambahkan juga 100 ml susu cair yang rasa coklat Lanjut ini kita mixer sebentar Sampai tercampur rata Menggunakan kecepatan rendah ya Nah sampai seperti ini Udah cukup tercampur Matikan mixer Lalu kita ratakan adonannya menggunakan spatula Supaya lebih tercampur rata Dan hasil akhir adonannya seperti ini ya Masukkan adonan ke dalam loyang Yang sudah diarasi dengan kertas roti Dan di bagian bawahnya dioles dengan minyak tipis-tipis aja Masukkan semua adonan ke dalam loyang Untuk loyang ini ukurannya 20 cm x 20 cm ya Jangan lupa dihentak-hentakan Setelah itu masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Kukus selama 20 menit menggunakan api kecil Karena tadi aku lupa Mengecilkan apinya Jadi ini suhunya terlalu panas Dan hasil kuenya jadi sedikit retak Seperti ini ya teman-teman Tapi gak apa-apa Kita lanjutkan aja membuat kuenya Selagi kuenya panas Langsung aja kita keluarkan dari loyang Tapi sebelumnya jangan lupa disisir dulu pinggirannya Kertas rotinya kita buka Setelah itu kita bagi dua sama rata kuenya Dan untuk yang bagian retaknya ini aku pangkas sedikit ya Supaya nanti hasilnya datar dan rata Jadi bisa rapi Kalau udah dibagi dua Masukkan masing-masing brownies Kedalam mica brownies seperti ini Ini ukuran micanya ukuran M ya teman-teman Atau yang sedang Jadi cukup untuk loyang ukuran 20 cm Dan terakhir tinggal kita kasih topping di atasnya Ini aku pakai coklat batang yang dilelehkan Bisa juga pakai selai coklat ya Ini kita ratakan dulu untuk toppingnya Seperti ini Nah kalau udah rata Supaya ada motifnya Ini aku tambahkan juga coklat putih Yang sudah dilelehkan Nah kita kasih dulu sedikit-sedikit Kayak gini ya Seperti di video Kemudian kita tarik garis Pakai tusuk sate Nah kayak gini ya Jadi bentuknya kayak bunga Tuh hasilnya jadi cantik banget Nah untuk yang satu laginya sama ya Kita kasih topping coklat batangnya dulu Di semua permukaannya Boleh juga pakai selai coklat Nah kalau yang untuk satunya lagi Ini aku taburi pakai coklat chip kayak gini Dah selesai ini Siap untuk dijual ya Satu micanya Bisa kita jual Mulai harga 30 sampai 35 ribuan Atau sesuaikan aja Dengan bahan dan modal Yang digunakan Sesuaikan dengan daerah masing-masing ya Tuh ini tuh hasilnya cantik banget Sangat menggiurkan ya Ini juga rasanya enak Manisnya pas Nah ini kalau untuk dijual Ada tutupnya kayak gini ya teman-teman Oke sampai disini dulu Untuk video kali ini Terima kasih sudah menyaksikan videonya Dari awal hingga akhir Selamat mencoba Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh